Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa manittaba ahudah ilayawmin alqah amma ba'du kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah para bapak, para ibu, kang mas mbak yulana di adik istri ya, yang kang tan sahdipun rahmati dan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menutup pembahasan di poin keempat yang mengatakan bahwa ahli sunnah niku boten gampang-gampang mengkafirkan tiang sanes tidak mudah mengkafirkan orang lain Imam al-Bani ngerti ko, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih wa laisa kullu man waqa'a fil bid'ati waqa'atil bid'atu alaih tidak setiap orang yang melakukan kekafiran lantas otomatis menjadi kafir tidak setiap orang yang melakukan kebid'ahan lantas otomatis menjadi ahli bid'ah tidak seperti itu datas dibedake dibedakan antara ucapan dengan si pemilik ucapan atas ngantikannya saya kulit islam imn ta'imi ya enten wong jahmiya memiliki akidah manung galengka wulogusti menolak sifat-sifat Allah tetapi boten otomatis di kafirkan karena barangkali masih terkena subuhat dereng faham apa yang dia ucapkan alimam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala ngedika babu takfiri babun khatirun akdama alaihi kathirun minan nasi fasaqatu wa tawakkafa fihi alfuhulu fasalimu babu takfir masalah mengkafirkan orang lain babun khatir maka masalah yang akan bebayani ngekirisi ngedapi-dapi turmedeni akdama alaihi kathirun minan nasi anangin kata orang menungso ningu berbuat berani mencepurkan diri ke dalam pengkafiran mengkafirkan itu bab yang sangat berbahaya tetapi banyak orang memberanikan diri terjun di dalam pengkafiran fasal kotu akibatipun nopo ciloko nah wa edi meniki kelebu termasuk golonganipun mayoritas manusia sing gampang mengkafirkan apa beten nek gampang mengkafirkan sakatu akan binasa dan celaka wa tawaqqafafihil fuhulu fasalimun ada pun alfuhul para ulama yang pilih tanding keilmuannya mereka menahan diri dari mengkafirkan fasalimu sehingga mereka selamat dan kita tidak bisa membandingkan nikmat keselamatan itu dengan apapun juga Al-Fatihah syarah at-tapsir biqwa'id at-takfir seh Ali bin Hasan ini ku paling keterangan bila salah di dalam mengkafirkan lebih berbahaya daripada salah di dalam sikap diam sing niki mengkafirkan ini keleru sing niki menahan diri dari mengkafirkan ini keleru mana yang lebih yang lebih parah sing luih parah sing luih nemen orang yang keliru di dalam mengkafirkan itu kadung dikafir ke ternyata di akhirat orang ini tidak kafir wah ini bahaya besar ini ada orang Islam melakukan kekafiran kita menahan diri tidak mengkafirkan dia ternyata kok dia kafir setelah di akhirat ternyata orang ini kafir itu jauh lebih ringan daripada kita mengkafirkan orang ternyata dia tidak kafir mengkafirkan orang setelah di akhirat orang yang kita kafirkan ternyata tidak kafir wah ini bahaya teman lebih baik kita tidak mengkafirkan orang ternyata di akhirat kita salah ternyata orang yang tidak kita kafirkan itu kafir ternyata tapi kita tidak mengkafirkan dia itu masih lebih ringan pak kenapa sebab kalau kita memfonis orang lain kafir maka halal harta dan darahnya paten ini diceraikan dari istrinya kalau mati tidak boleh dimandikan tidak boleh di kafani tidak boleh disolati tidak boleh dikuburkan bersama orang islam hartanya tidak diwarisi kalau masih hidup diceraikan dari istrinya konsekuensi ini abot akhirat ternyata dia bukan orang kafir sudah menghilangkan darah dan nyawa orang lain gara-gara sembrono di dalam mengkafirkan dan kelak akan ditanya oleh Allah nabi mengatakan barang siapa mengatakan kepada saudaranya hai kafir maka tuduhan itu kembali kepada salah satu dari keduanya ternyata yang di kafir ke orang kafir tuduhan itu kembali kepada kita ini yang orang kafir orang islam melakukan kekufuran tidak mengkafirkan dia menahan diri karena lebih bersikap hati-hati sesu akhirat di tekoni di Allah apa orang mengkafirkan si fulan orang mengkafirkan di tekoni orang mengkafirkan fulan ternyata orang mengkafir ciloko sebab memaafkan itu lebih bagus lebih baik daripada kita keliru di dalam menghukum saya ulangi memaafkan itu lebih baik daripada kita keliru di dalam memberikan hukuman dan ucapan ini diamini oleh Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'i pilihan baik pun nanti kau nanti li'an akula fi mas'alatin yukaluli fihi akhta'atah ahabbu ilayya min an atakallama fi mas'alatin yukaluli fihi kafartah saya berbicara di dalam satu permasalahan lalu dikatakan kepadaku hei Imam Shafi'i kamu telah salah itu lebih saya sukai daripada saya berbicara dalam satu permasalahan lalu dikatakan kepadaku hei Imam Shafi'i kamu telah mengkafirkan yang kedua ini saya gak suka lebih baik saya dikatakan salah daripada saya harus mengka firkan itu ucapan Muhammad bin Idris as-Syafi'i terus pripon Ustaz barang siapa tidak mau mengkafirkan orang kafir maka dia sendiri juga kafir kaedah ini benar Pak ananging kaedah ini khusus kanggo uang-uang sing kafir asli Yahudi Nasoro Majusi penyembah berhala memang mereka kafir secara asalnya kok maka kita mengatakan mereka kafir kita mengatakan orang Yahudi kafir orang Nasoro kafir kalau kita ragu akan kekafiran orang Yahudi orang yang secara asalnya memang kafir maka kita kafir karena Allah mengkafirkan mereka kok nah masalah ini kita berhadapan dengan oknum umat Islam yang secara asal dia itu muslim lalu terjerumus melakukan kesyirikan laniki tidak boleh diberlakukan kaedah malam yuk kafir kafir bahwa kafir maksudnya itu 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 salah salah kaprah ini keliru ternyata orang kafir ternyata orang kafir wah abot kita ngilangi getih menung nyawanya menung hilangi nasab pedot hartanya rampas bahaya maka ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang paling antipati dari mengkafirkan umat i Islam mula mau disebut ahli sunnah ahli sunnah tidak mengkafirkan satu pun dari kalangan ahli kiblat ahli kiblat ini umat Islam yang 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 orang yang 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 orang yang kita katakan kafir raja fir'aun kafir abu jahal abu lahab kafir kalau ada orang Islam meragukan kekafiran abu lahab ya dia kafir berarti dia mengingkari surat al-lahab jadi kaedah barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir itu khusus untuk kafir asli tapi kalau umat Islam yang terjurumus ke dalam kekufuran nikumboten parang di kafir ke karena kadang kalau DWM mboten ngerti wah tonggokun ini melu lalung secaji oh kafir sebab membeli mendas kebu di pasrah kalau nyiroro hidul berarti dia kafir sisuk tonggokun tak patah ini nah adzubillah ini jenengnya madhab sehingga cocok agidah pun imam bukari DWM mboten ngerti dicerai pak de bud pak le bu le kakak mbak kayu ne ojo podo nyembah nyiroro hidul umat islam ini ku iya kanak budu waiyaka nasta'in hanya kepada engkau kami menyembah hanya kepada engkau kami memohon pertolongan dicerai didakwahi orang malah di kafir ke terus dipateni dibom meniku sanes akidah pun imam bukari sebab islam ini agama rahmatan lilla alami engkang ongkau ada dasar dawi pun Allah ta'ala inna allaha la yaghfiru an yashra kabihi yakti Allah iku orang menai pangapura marang wong singtum indak syirik wa yaghfiru maduna dhali kalimai yasha dan Allah mengampuni dosa selain syirik jadi ini umat islam ini dosa besar makan riba berzina minum khomer mati wong ini tidak boleh di kafirkan bareng sembarangan mengkafirkan tiang sanes sing nomor lima wa ma ra'aitu fihim ahadhan yatana walu ashaba muhammadin sallallahu alaihi wasallam imam bukhari ngantiko aku oranate warruh ona ulama ahli sunnah wal jamaah sing mayoi mencaci mencela ashab muhammadin para sahabat kanjing nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi ahli sunnah ini kupa ibu-ibu istri ya buatan pareng mencela para sahabat nabi oke sebab Allah kemawan sama pun ridho dumatang sahabat radhiallahu anhum waradhu anhu Allah ridho kepada para sahabat para sahabat pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalat aisyah tu aisyah umul mu'minin ngendika umiru an yastaghfiru lahum para manung saiku didawi supaya tansah nyewona ke pangapura kanggu para sahabat nunga ke para sahabat kanti kesainan tidak boleh mencaci lah aliran syiah nigu singkulatur ke waw syiah itu membangun agamanya di atas cacimaki terhadap para sahabat dia mengklaim bahwa para sahabat ini merebut hak kekuasaan kekhalifahan dari ahlul baik nabi dari Ali bin Abi talib menurut syiah dutu Abu bakar dutu Umar bin khotob dutu usman bin afan dutu 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 pemimpin dan khalifah itu harusnya keluarga nabi Ali Ali Abi talib Hassan Hussein Ali Zainal Abidin Ja'far Satik Muhammad Al-Baqir Musa Al-Kadhim Ali Al-Jawad Ali Ar-Rida Abul Hasan Al-Hasan Al-Ash'ari Terus yang terakhir Imam Mahdi menurut versi syiah Jadi para sahabat itu adalah perampok-perampok yang merampas hak kekhalifahan dari keluarga nabi sehingga orang-orang syiah ini sangat membenci sahabat terutama Abu Bakar dan Umar Tidak Diberi hukuman sebab menurut syiah Abu Bakar dan Umar itu adalah dua berhala suku Quraysh kalau menurut ahli sunnah Abu Bakar adalah sahabat nabi yang paling utama Abu Bakar Umar Uthman lalu Ali bin Abi Talib dan ahli sunnah sangat mencintai keluarga nabi sangat mencintai para sahabat tidak mencela mereka ini kalian tiang-tiang apa? khawarij eh tiang-tiang syiah mereka membangun agama di atas agama cacimaki sampai menulis buku itu judulnya Abu Hurairah sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia penulisnya jenengnya Abdul Hussein Al-Musawi Al-Amili Al-Iraqi buku hitam berisi cacimaki kepada sahabat nabi yang bernama Abu Hurairah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis nabi Abu Hurairah ini ku digedingi kali wang syiah sampai membuat buku khusus untuk mencacimaki Abu Hurairah hadisnya tidak diterima nek Abu Hurairah ini ku membuatkan ditompok hadisnya mungkin sepertiga hadis itu akan lenyap dari muka bumi dari keseluruhan hadis-hadis nabi Muhammad s.a.w. jadi nek ketika orang syiah meruntuhkan Abu Hurairah sebetulnya orang syiah itu ingin meruntuhkan sendi-sendi Islam sebab Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis lanek Abu Hurairah ditompok berarti hadis-hadisnya nabi itu akan banyak yang hilang dan itu yang diinginkan oleh syiah nek na'udubillahi min dalib biasanya mereka mengklaim sebagai penganut ajaran ahlul baik penganut ajaran keluarga nabi s.a.w. s.a.w. nek para ulama sunnah semantunuki imam Bukhari guru-guru ini pun yang jumlahnya lebih dari seribu piyambai pun botenate moyo'i mencelak satu pun dari kalangan sahabat nabi ngantos seh muhammad al-magrawi ini ku nulis buku judul judulnya apa supe man sabbas sahabah wa muawiyah fa ummuhu hawiyah ini ku judul kitab man sabbas sahabah wa muawiyah fa ummuhu hawiyah barang siapa berani mencelah sahabat berani mencelah sahabat muawiyah bin abisufiyan maka hasil akhirnya adalah neraka hawiyah neraka yang menyala-nyala bahkan seluruh ulama sunnah ini ku sedaya sepakat pilih prinsip akidah ahli sunnah ini ku oke prinsip akidah para ulama ahli hadis mengambil agama ini dari al-quran sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat imam ahmad bin hambal nanti kau ngetan usulu sunnati indana at tamassuku bimakana alaihi ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam meliktida ubihim prinsip sunnah prinsip akidah fondasi keyakinan menurut kami menurut imam ahmad bin hambal dan para ulama ahli sunnah sana sipun sing diarani islam itu mengikuti pemahamannya para sahabat muhammad sallallahu alaihi wasallam dalilin nabuk ayantan pak segini al-quran Allah ta'ala ngedika wa mayu syakiki rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda barang siapa bermaksiat kepada rasul setelah terang bagi dia jalan petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang yang beriman akan kami biarkan dia berada di dalam kesesatannya dan kelak akan kami jebloskan ke dalam neraka jahannam kuasa atmasiro dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali menentang perintah rasul tidak mengikuti jalannya orang yang beriman kata para ulama jalan orang beriman dalam ayat ini adalah jalannya para sahabat karena orang yang beriman saat nabi masih hidup itu hanya sahabat ayat ini memberikan pelajaran penting barang siapa menentang perintah rasul pertama yang kedua tidak mau mengikuti jalan dan jejaknya para sahabat maka akan dibiarkan oleh Allah satu dibiarkan di dalam kesesatan dua kelak akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam nah ini memberikan contoh uji konsistensi apakah kita ini masuk orang mengikuti jalannya sahabat ada sekelompok umat islam itu memiliki pandangan bahwa darah perso darah getih darah itu hukumnya halal darah yang haram itu hanya darah yang berupa cairan kalau sudah berubah jadi tahu tahu darah yang dibuat tahu namanya apa di Purwakerto didih sebagian menyebutnya saren sebagian menyebutnya marus di Resto Resto itu namanya puding darah singmangan para Dracula Dracula pampir pampir lah getih terus dalilnya apa mereka membaca ayat Allah kul la ajidu fima uhiya ilaya ala ta'imi yata'amuhu katakan aku tidak mendapati ada makanan yang diharamkan bagi orang yang makan ilaan yakuna mayitan kecuali jika makanan itu berupa bangkai awlah makin zirin atau daging babi aw damman masfuhan atau darah yang mengalir sehingga yang haram itu hanya tiga bangkai daging babi darah yang mengalir damman masfuhan kalau darahnya sudah tidak mengalir sudah menjadi didih maka itu halalan tayiban mubarokan fih kama yuhibu rabuna wayartoh itu pendapat sebagian orang karena yang diharamkan hanya darah yang mengalir apa darah mengalir darah yang berupa cairan kalau sudah jadi sosis jadi puding darah jadi didih itu bukan cairan itu enak ladhi dunjidan nah kita harus melihat ayat ini dari perspektif pemahaman para sahabat di dalam kitab tafsir at-tabari aisyah umul mu'minin dia bukan sahabat aisyah umul mu'minin aisyah umul mu'minin bukan sekedar sahabat tapi ulamaknya para sahabat beliau ditanya tentang daging yang segar yang direbus di atas panci dikasih air lalu airnya itu berubah menjadi merah karena di dalam daging itu masih terdapat sisa-sisa darah kita jendengan pernah nanti dapet jatah daging kurban ketika masih segar direbus kuahnya berubah menjadi warna merah kenapa merah itu karena kecampuran darah aisyah ditanya apa hukum mengkonsumsi darah yang tersisa di dalam daging itu ngentikannya aisyah dia halal yang haram itu adalah darah yang memancar keluar damman masuhan menurut aisyah darah yang memancar mengalir keluar saat proses sembelihan jadi darah yang keluar inilah yang yang haram ini yang najis mau dia berupa cairan mau jadi didih mau jadi sosis puding darah tetap haram sebaliknya darah yang tersisa di dalam badannya hewan disembelih darahnya keluar tapi di dalam daging kadang masih ada sisa darahnya sisa darah yang ada di dalam daging ini halal selama dia belum keluar dari sayatan itu pemahamannya sahabat kamu imam bukhari ngendika prinsip akidah menurut kami para ulama imam ahmad juga begitu prinsip islam menurut kami para ulama ahli sunnah para ulama ahli hadis mengikuti jejak dan pemahaman para sahabat dan tidak mencaci mereka nah saat ini pilih pundi pilih mengatakan didih itu halal atau haram karena mengikuti fatwanya Aisyah dia ulamanya para sahabat atau mengatakan darah yang haram itu darah yang berupa cairan kalau sudah didih itu halal mengikuti pendapat orang di zaman sekarang pilih pundi nah jenengan dere akidai imam bukhari dengan penuh bijaksana dengan penuh kemantapan dan kekuatan kekuatan yang mantap dan kemantapan yang kuat maka kita tentu milih lilo legowo mengikuti prinsip beragamanya imam bukhari dengan seribu lebih guru-guru beliau dari kalangan ulama ahli hadis bener apa bantan nah gak tadi siang ini ini jenengan tumbas KFC KFC itu kelaten fried chicken yang jenengan buka ini fried chicken di dalamnya masih ada darahnya ini halal apa haram halal apa haram halal ini ini jenengan beleh pitik getie mancur cur diadai gelas terus dibumboni bawang uyah micin terus kaldu terus diudak digoreng ini halal apa haram halal apa haram haram kenapa karena inilah daman masfuhan yang diharamkan oleh Allah di dalam ayat tadi daman masfuhan adalah darah yang keluar mengalir saat proses sembelihan ada pun yang tersisa di badannya hewan ini tetap halal apapun bentuk dan wujudnya ini guna manpangat paedai awa edewi ngaji tidak hanya cukup memiliki dalil dari Al-Quran ini dipahami sakarpe dewe kita membaca Al-Quran membaca hadis harus cocok dengan pemahaman para sahabat dan itulah prinsip Islam menurut Imam Bukhari dan para Imam-imam ahli sunnah yang lainnya Bukhari dengan seluruh ulama-ulama Islam yang beliau temui jumlahnya seribu lebih Imam Ahmad bin Hanbal Ali Al-Madini disebut sebagian di awal kitab itu guru-guru beliau semuanya sepakat bahwa prinsip Islam dengan mengikuti jejak dan pemahaman para sahabat Nabi sahabat sahabat tidak terjaga dari kesalahan dan dosa tetapi kegeliruan para sahabat itu sudah tenggelam di dalam lautan jasa lautan ilmu lautan ibadah yang mereka lakukan sehingga Allah ridha kepada para sahabat Allah saja yang menciptakan sahabat senang cinta kepada sahabat barang siapa ingin mengambil suri tauladan yang baik hendaknya dia mengambil suri tauladan dari para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam li'annahum kanu abarra hadihil ummati kulubah para sahabat ini paling baik hatinya jenengan ajeng nandingi kebaikan hati para sahabat tidak akan bisa wallahi demi Allah tidak akan bisa sahabat itu menginfakkan seluruh hartanya untuk Islam dan kaum muslimin apa itu yang sangat menginfakkan seluruh hartanya yang menginfakkan sejak zaman Orde Baru Reformasi Orde Millenial itu nyemplungi kotak mesti gambar pedang seorang yang tidak pernah naik level tidak dinaikkan levelnya pertama gambar pedang terus gambar gambar Soekarno Hatta atau gambar apa kalau eketan gambarnya apa itu dinaik level nandingi para sahabat seandainya kita bisa menginfakkan seluruh harta kita seperti para sahabat kualitasnya pun tidak akan bisa menandingi nabi mengatakan begini seandainya kalian menginfakkan emas sebesar gunung uhud gunung uhud itu panjangnya 7 km 7 km gunung berupa emas tidak akan bisa menandingi infaknya sahabat yang hanya 1 mut tidak pula setengah mut sahabat infak setengah mut kita infak segunung uhud masih menang sahabat kenapa kualitasnya beda tingkat keikhlasannya berbeda tingkat keilmuannya berbeda itu yang membuat amal mereka itu tinggi maka kalau ingin mengambil suri tauladan ambil suri tauladan dari para sahabat karena hatinya paling baik ilmunya paling dalam petunjuknya paling lurus kisah hidupnya paling indah sahabat itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani perjuangan Nabinya salallahu alaihi wasalam fa'rifulahum fadlahum pelajarilah ketahuilah keutamaan para sahabat wattabiuhum fi asarihim dan ikutilah jejak-jejak mereka dalam beragama fa'innahum kanu alal hudal mustaqim karena para sahabat itu berada di atas jalan yang lurus gitu jadi setiap pilihan agama kita itu kalau bisa dicocokkan dengan pemahaman para sahabat karena mereka orang yang diridai oleh Allah sebagian mereka sudah dijamin masuk surga kalau kita ingin masuk surga ya ikutilah jalan orang yang sudah dijamin masuk surga ada dasar yang telah mendahului kami dalam keimanan siapa mereka saudara kita yang telah mendahului kita dalam keimanan siapa para sahabat mereka yang pertama kali beriman kepada nabi ayat ini memerintahkan kita untuk senantiasa mendoakan para sahabat dan jangan jadikan di dalam hati kami kebencian kepada orang-orang yang beriman maknanya jangan jadikan hati kami itu benci kepada para sahabat surat Al-Hashr memerintahkan kita untuk senantiasa mendoakan sahabat nah poin ini saya ingin tutup dengan satu pertanyaan pernah enggak kita itu didoakan sama orang soleh pernah sebagian kita pernah minta doa kepada orang soleh pernah ya kalau ada ulama besar datang ke majid atak wapur wakerto kita mau enggak minta didoakan sama orang soleh ulama besar tadi terlebih lagi kita mesti ingin didoakan oleh sahabat nabi bahkan sahabat sudah mati Abu Hurairah pernah berkata begini Allahumma ghefir li'abi Hurairah ta' wa ummihi wa lima nistaghfar la'humah ya Allah ampunilah Abu Hurairah ampunilah ibunya Abu Hurairah dan ampunilah setiap orang yang mendoakan Abu Hurairah dan ibunya ya Allah ampunilah Abu Hurairah ya Allah ampunilah ibunya Abu Hurairah ya Allah ampunilah setiap orang yang mendoakan Abu Hurairah dan ibunya lalu ada salah seorang ulama salaf semenjak saya mendengar riwayat itu saya senantiasa mendoakan Abu Hurairah dan ibunya supaya saya itu termasuk ke dalam doanya Abu Hurairah Hurairah benar gak ya Allah ampunilah Abu Hurairah ampunilah ibunya Abu Hurairah dan ampunilah orang yang mau mendoakan Abu Hurairah dan ibunya jadi kalau penjendengan pengen didoakan ampunan oleh Abu Hurairah syaratnya adalah apa mendoakan Abu Hurairah dan ibunya pindah rawang pintar ramungkin sehingga para ulama para penutut ilmu ya para imam berlomba-lomba mendoakan Abu Hurairah dan ibunya semakin banyak orang mendoakan Abu Hurairah dan ibunya kenapa mereka berlomba-lomba supaya dia terkena oleh doanya Abu Hurairah itu cara cerdasnya Abu Hurairah untuk mendapatkan doa dari kaum muslimin itu kalau kita ingin didoakan sahabat maka sejak hari ini doakanlah Abu Hurairah dan ibunya Allahumma ghafir la'abihurairah Allahumma ghafir la'abihurairah wali ummihi Ya Allah ampunilah Abu Hurairah Ya Allah ampunilah ibunya Abu Hurairah maka Antum mendapatkan bagian dari doanya sahabat nabi yang bernama Abu Hurairah mantep berakui bagi saya itu luar biasa sekali yang keenam prinsip Islam menurut Imam Bukhari dan guru-gurunya Wa kanu yanhauna anil bid'ah ma'lam yakuna alaihin nabiyu sallallahu alaihi wasallam wa'ashabuhu poro ulama sunnah niku tansah melarang dari praktek praktek bid'ah ini prinsip agama jadi termasuk prinsip agama Islam menurut Imam Bukhari kita senantiasa memberi peringatan kepada umat Islam dari perbuatan bid'ah ma'lam yakun alaihin nabiyu sing boten nate ditindak kanjeng nabi boten nate ditindak di ini para sahabat nabi nabi para sahabat orang nindak awa idwi rasa nindak likau lihi ta'ala ada dasar dawah penghentikan ini pun Allah ta'ala wa'atasimu bihablillahi jami'an walatafarraku berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan berpecah belah jadi bid'ah ini sebagian orang merasa marah saat diberi peringatan dari bid'ah padahal nabi senantiasa memberi peringatan para sahabat dari melakukan bid'ah dan peringatan dari bid'ah ini termasuk prinsip-prinsip agama sebab bid'ah ini ku membuat aturan agama yang baru bid'ah itu tidak termasuk dalam cakupan urusan dunia teknologi urusan teknis silahkan sebab nabi ngedika antum aklamu biumuri dunia kamu lebih tahu urusan dunia kalian ini urusan ritual ibadah gak boleh kita bikin-bikin sebab yang berhak membuat aturan agama itu hanya Allah saja nabi menyampaikan kita tinggal melaksanakan oh malah gak aturan dewe ada seorang da'i kondang bilang begini karena dia gak ngerti definisi bid'ah dia menyangka bid'ah itu semua yang tidak dilakukan nabi itu disebut bid'ah itu definisi yang keliru bid'ah itu adalah aturan agama aturan dalam ibadah ceramah pakai mik nabi apa pernah pakai mik gak pernah tapi ini bukan bid'ah karena ini bukan agama ini urusan dunia terus jai kondang bilang begini terus jai kondang tanya gini setelah buang air besar boleh gak kita salaman jadi kan jawab boleh gak setelah buang air besar kita salam salaman boleh gak boleh yang penting wisuh cuci tangan dulu ini keleprat salaman ya mohon terus jai kondang bilang begini kalau salaman setelah buang air besar saja boleh lah kok salaman setelah selesai solat kok gak boleh kalau salaman setelah buang air besar boleh salaman setelah solat ya boleh kalau luang wang racet doi pikirannya dorwut kata sang daikon kondang nah ini namanya kias yang tidak apple to apple kenapa saya akan mengatakan begini kalau setiap kali selesai buang air besar kita harus selalu salaman boleh apa enggak salaman langkah pokok salaman bar ngising anggeri bar ngising salaman anggeri bar ngising salaman boleh apa enggak enggak boleh bagi saya itu orang enggak waras dan saya belum nemu ada manusia di muka bumi ini setiap kali bar ngising salam salaman setiap kali buang air besar mesti salam salaman belum nemu saya satu pun belum nemu benar apa enggak jadi masalahnya itu bukan salaman yang dilarang tetapi menjadikan salam salaman itu sebagai sebuah keharusan atau kesunahan yang dilakukan terus-menerus makanya kaidahnya idha takaroro takororo idha takaroro takororo jika berulang-ulang terus berarti pengulangan itu dianggap sebagai sebuah ibadah setiap kali bersalam setiap kali selesai sholat mesti salam-salaman mesti salam-salaman kalau salamannya itu sesekali boleh enggak boleh tapi kalau setiap kali selesai sholat harus salam-salaman boleh enggak jadi enggak boleh itu jadi aturan agama kalau begitu sama setiap kali buang air besar mesti salam-salaman itu banyak sekali orang yang gagal faham di dalam mendefinisikan apa bita salaman selesai sholat itu silahkan monggo sesekali jangan dijadikan sebagai sebuah sunnah dan ritual ibadah yang harus senantiasa dilakukan salaman bar buang air besar monggo sesekali tapi setiap kali buang air besar kok mesti salaman itu dia membuat ritual buang air besar yang model baru sehingga sehingga janganlah kita antipati dengan peringatan terhadap bid'ah karena dia merupakan prinsip islam dan imam ibnu saimin menjelaskan ibadah kita itu harus cocok dengan syariat dari enam sisi satu sisi saja tidak cocok maka berubah menjadi bid'ah satu ini boleh ditulis ibadah kita cocok dari syariat dari sisi jumlahnya contoh orang sholat subuh dua rokaat jangan ditambah kalau ditambah menjadi bid'ah gak we aturan dewe sholat subuh telung rokaat maka ibadah kita harus cocok dari syariat dari sisi jumlah yang kedua cocok dari sisi syariat dari sisi cocok dengan syariat dari sisi waktu boleh gak kita sholat duhur jam 2 malam boleh apa gak gak boleh kalau ada orang ngomong lah apa aku dosa goro-goro sholat jawabnya tidak sampai yang tidak dosa gara-gara sholat tapi sampai yang dosa karena sholatmu waktunya tidak cocok dengan waktu yang ditetapkan oleh syariat nonton yang ketiga cocok dari sisi tempatnya islam tidak menjadikan kuburan tempat sebagai tempat sholat islam memerintahkan sholat itu di masjid atau di rumah ada di tempat lain yang tidak najis tetapi islam melarang sholat di kuburan la tusallu ilal kubur janganlah kalian sholat menghadap kuburan maka tempat ibadah harus cocok haji tempatnya dimana di mekah sana kalau ada orang haji di karbala atau ada orang haji toaf mengelilingi mejud atakwa purwakerto itu jadi bid'ah karena tidak cocok dengan syariat dari sisi tempatnya jumlah apa tadi waktu tempat yang keempat ini kaifiyah tata cara berdikirlah kalian kepada Allah dan Nabi berdikir dengan ruas jarinya subhanallah 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 kita berdikir menggunakan tata cara dikir yang baru itu jadi bid'ah contoh teman saya dulu itu sering kesurupan tau kesurupan kemasukan setan badannya itu gara-gara dikir ya disuruh baca la ilaha ilallah ada dalinya ada tapi cara dikirnya ini harus dibaca lima ribu kali angkari lima ribu ini loh dari mana yang ketiga harus dibaca tengah malam yang keempat harus dibaca di halaman rumah yang kelima harus dibaca dengan telentang yang keenam harus dibaca selama tujuh malam berturut turut zikirnya itu ada dalinya tapi tata cara zikir seperti ini gak ada endingnya di hari yang ketujuh dia berdikir la ilaha illallah la ilaha illallah sampai lima ribu kali setiap malam tujuh set di set yang terakhir dia melihat bintang itu turun dari langit gitu bintang kecil itu loh di langit yang biru yang amat banyak menghias angkasa itu loh yang siapa gerangan penciptamu agung ini itu turun dia turun masuk ke dalam tubuhnya setelah itu dia sering kesurupan lakuin gak bintang zikir orang mungkin yang zikir setan itu justru dengan berdikir setan itu akan pergi tapi kenapa dia zikir kok malah sering kesurupan karena tata cara zikirnya tidak cocok dengan syariat dan itu yang dinamakan bid'ah kata imam al-awza'i al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat al-maksiatu yutabu minha kemaksiatan itu bisa diharapkan tobat wal-bid'atula yutabu minha tapi pelaku bid'ah itu jarang yang bisa tobat karena dia menyangka dia sedang beribadah eh bertobatlah kamu lah kenapa wang aku zikir suruh tobat lah kalau saya minum komer saya tobat wang aku zikir ibadah pada Allah biasanya gitu sehingga bid'ah ini lebih disukai oleh iblis maka termasuk prinsip islam memberikan peringatan kepada umat islam dari perbuatan bid'ah yang kelima dari sisi apa jumlah waktu tempat tata cara yang kelima dari sisi jenis contoh korban idul adha beleh jarang daging kuda itu halal apa haram halal tapi kalau penjenengan idul adha beleh jarang dan harga kuda itu lebih mahal sampian telah melakukan bid'ah apa saya berdosa gara-gara sedekah daging kuda tidak sampian tidak berdosa gara-gara sedekah tapi sampian berdosa karena korban sampian tidak cocok dengan korbannya nah nabi dari kalangan hewan ternak berupa onta sapi kebu dan kambing ini korban yang gue jarang ini ini korban menrok ini orang korban bebek na'udzubillahi minta yang terakhir cocok dengan syariat dari sisi sebab masuk masjid sholat dua reka kenapa kok sholat dua reka karena saya masuk masjid maka masuk masjid itu menjadi sebab seseorang sholat dua reka itu namanya sholat tahiyatul masjid ini masuk lapangan kok sholat dua reka tapi gak apa kok sholat dua reka ini sholat tahiyat lapangan ini sholat tahiyat pasar ini sholat tahiyat gedung berarti telah menjadikan sebab itu untuk melakukan ibadah padahal syariat tidak menjadikan sebab itu sebagai penyebab ibadah sehingga imam bukhari dan para ulama yang lain memberikan peringatan dari kebidahan walikawlihi ta'ala dan berdasarkan firman Allah ta'ala wa intuti'uhu tahtadu jika kalian mentaati muhammad maka kalian akan mendapatkan hidayah dan konsekuensi ashadu anna muhammad dan rasulullah itu ada empat tasdikuhu fima akhbar meyakini kabar yang diucapkan nabi wa ta'atuhu fima amar mentaati perintah nabi menjauhi larangan nabi yang keempat ini tidak beribadah kepada Allah melainkan menggunakan syariati nabi muhammad tidak berdikir kepada Allah kecuali menggunakan tata cara dikir yang diajarkan nabi muhammad tidak melakukan sholat kecuali sholatnya cocok dengan sholatnya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak membuat aturan ibadah sendiri karena itu namanya bid'ah yang ketujuh para ulama sunnah itu senantiasa memotivasi untuk mengikuti ajaran nabi dan para pengikutnya dikawulihi ta'ala ada dasar dawah penghentikan ibadah nabi wa anna hadha sirati mustaqiman fatta biuh iki mono pinongka dalanku sing lurus selan leres mula pada manuta wala tatabi subul ojo pada ngetutki dalan dhalan liyane patafarra kabikum ansabili tumuli sirobakal jelom perang sakodalani Allah dhalikum wassakum bihi la'allakum tatta kun iki pinongka wasiat pepiling kangku siro kafe supaya siro kelebu golongan wong wong kang takwa ingkang ongkowalu wa'allanunazial amra ahlah ulama sunnah niku boten memberontak dumateng penguasa dan pemerintah kaum muslimin selama penguasa niku masih berstatus sebagai orang islam nabi nanti akan datang penguasa berhati setan hati mereka adalah hati-hati setan yang bersemayam di dalam jasad manusia kalau para sahabat bertanya apakah kami boleh melawan penguasa berhati setan itu wahai nabi kau lala nabi mengatakan jangan bal isma wa'ati tapi dengarlah dan taati penguasa kalian walau akhada ma'laka wadarabada haraka meskipun penguasa itu mengambil hartamu dan memukul punggungmu bukan berarti ahli sunnah itu mendukung kejahatan penguasa tidak justru ahli sunnah orang yang paling sayang kepada umat islam karena kalau rakyat sudah benci kepada penguasanya terjadi demo dan penguasa itu yang zalim itu tidak akan tinggal diam saat ada orang ingin menggulingkan dia dia akan melawan mengerahkan bala tentaranya sehingga terjadi perang sodara antara rakyat melawan penguasa dan ribuan orang menjadi korban terbunuh sia-sia ahli sunnah tidak menginginkan itu maka ahli sunnah senantiasa menjaga harkat dan martabat para penguasa kalaupun penguasa jahat dia doakan kebaikan ya Allah buatlah penguasa saya ini menjadi orang yang soleh berikan tambahan hidayah kepada penguasa saya dan penguasa paling kecil adalah penguasa dalam ruang lingkup keluarga teman-teman ini yang punya penguasa di rumah tangganya ayahnya dia sebagai penguasa kok penguasa ini itu ayah antum itu jahat suka judi ya suka ngapusi itu tidak boleh antum sebagai anak mendemo ayah lalu menyebarkan aib-aib ayah sebagai penguasa di rumah tangga kita ke hadapan khalayak weh warga purwakerto semua saksikanlah penguasa saya itu bapak saya itu tukang judi dia dia tukang bohong dia maka turunkan dia dari jabatan ayah ganti dengan ayah yang lain boleh apa enggak itu enggak boleh itu anak durhaka kalaupun ayahnya jahat dia mendoakan kebaikan untuk ayahnya atau menasihati dengan pelan-pelan lawang Allah saja menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk datang kepada Fir'aun wakullahu kaulan layina ucapkan kata-kata yang lemah lembut kepada Fir'aun la'allahu yatadakar aw yaksyak barangkali dia itu apa namanya ingat mendapat hidayah kemudian takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala enggak ada penguasa yang lebih jahat dari Fir'aun tetapi Allah tetap memerintahkan untuk menasihati dengan baik maka tugas kita sebagai rakyat itu menghormati penguasa kita tidak mendemonya tidak menyebarkan aib-aibnya tetapi mendoakan kebaikan bagi mereka apa ada dalinya liqaulin Nabi salallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi salallahu alaihi wasallam salasun la yughallu alaihina qalbumri'in muslim ada tiga hal dimana hati seorang muslim tidak pernah kosong dari ketiganya ikhlasul amal lillah mengikhlaskan amal karena Allah wata'atul wulatil amri menta'ati penguasa waluzumu jama'atihim dan setia terhadap jama'ah mereka jama'ah itu adalah negeri islam yang dipimpin oleh penguasa muslim kita harus setia kepada negara ini dan kaum muslimin yang lain di belahan dunia yang lain di negara yang lain mereka harus setia kepada penguasanya selama penguasa itu masih berstatus sebagai orang islam tapi kalau sudah kafir sudah beda lagi urusannya karena mendoakan kebaikan bagi penguasa itu akan membawa kebaikan bagi seluruh regeri dan rakyat kemudian beliau menguatkan dengan firman Allah Ta'ala ya ayuhalladina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum hai orang-orang yang beriman ta'atilah Allah ta'atilah rasul dan ta'atilah penguasa kalian dari kalangan orang-orang yang beriman gitu yang kesembilan para ulama sunnah ini tidak boleh para ahli sunnah ini tidak boleh menghunus pedang kepada umat Muhammad s.a.w. Nabi itu melarang sahabatnya membawa anak panah bagian runcingnya itu tidak ditutupi membawa anak panah jalan gitu di tengah keramaian bagian runcingnya anak panah tidak ditutupi dilarang oleh Nabi jadi teman-teman kalau bawa peso itu cekotang cekating gitu nunjuk orang pakai peso pakai golok tidak boleh menghunuskan senjata kepada umat Islam tidak boh tidak boleh apalagi menakuti mereka membuat mereka gentar mengancam mereka itu semua perbuatan yang dilarang seorang muslim itu tatkala kaum muslimin yang lain selama dari gangguan lisan dan tangannya yang terakhir mengatakan seandainya aku memiliki doa yang mustajabah aku tidak akan melantunkan doa tersebut melainkan untuk penguasa karena jika penguasa itu baik wa'aminal biladual ibad maka negeri dan seluruh penduduk negeri akan berada di dalam keamanan sehingga ahli sunnah itu orang yang tulus mencintai negerinya mereka tidak ingin penduduk negeri rusak mereka tidak ingin terjadi pertumpahan darah meskipun dinamakan dengan aksi-aksi damai tetapi prakteknya tetap ada kurban harta kurban nyawa aksi damai banyak kurban harta itu polisinya orang islam yang demo orang islam saling perang saling tawuran saling bunuh satu sama lain kemudian ada mahasiswa yang demo ingin membela hak-hak rakyat kecil yang terampas mereka memenuhi jalan lalu ada orang bakul esteh ada tukang beca ada bakul pentol ada orang jual menduan kingkong karena jalanan rame dan macet jadi tidak bisa jualan mereka marah ini para pedagang para sopir angkot marah kepada mahasiswa yang demo yang katanya membela rakyat kecil sehingga terjadi tawuran besar-besaran antara mahasiswa melawan rakyat kecil itu pernah terjadi seperti itu jadi cara cara memperbaiki negara itu bukan dengan cara-cana anarkis menurut imam bukhari dan para guru-guru beliau demikian juga para ulama sunnah yang lainnya kala ibnul mubarak ilimam ibnul mubarak mengatakan ya muallimal khairi man yajitariu ala hadha khairuka hai orang-orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia siapa yang bersemangat untuk mengamalkan 10 poin ini kalau bukan sampean hai orang-orang yang mengaku umat islam siapa yang akan mengamalkan akidah 10 poin ini kalau bukan sampean-sampean siapa yang ingin mengikuti akidah dan jejaknya imam bukhari kalau bukan sampean-sampean ini menjadi motivasi bagi kita semua agar kita lebih semangat lagi mempelajari akidah islam sebagaimana diajarkan para pendahulu kita nabi para sahabat para tabiin atba'ud tabiin dan para ulama sunnah yang lainnya jangan jangan memahami al-quran hadis dengan pemahaman sendiri karena endingnya masih akan lebih buruk dan menyesatkan wallahu ta'ala alam biswab itu saja yang bisa dibacakan pada kesempatan hari ini malhamdulillah waktunya habis pembacaan juga sudah selesai khatam meskipun dengan terseok-seok ya dengan terkantuk-kantuk tapi ngantuknya antum disini capeknya antum disini insyaallah ngantuk dan capek yang berkah Allahumma amin ya rabbal alamin pembacaan hadis saja pembacaan ayat itu saja sudah berkah menimbulkan kekuatan iman menambah keimanan dan ketakwaan kita dan ada keberkahan turun dari langit dan kita dinaungi oleh malaikat rahmat dengan duduknya kita disini jalan ilmu ini jalannya para sahabat jalannya para nabi dan rasul jangan pernah meremehkan keutamaan duduk di majelis ilmu alah dahulah guru ngunotok guru ngunotok ngurungoknya antuk-antuk teklak-tekluk rampung enggak dia adalah jihad yang lebih utama daripada jihad dengan pedang karena banyak kebaikan itu penyebabnya adalah ilmu banyak keburukan bisa dihilangkan karena seseorang mendapatkan hidayah melalui jalan jalan ilmu barang siapa menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga surga wallahu ta'ala ini ada pertanyaan ditulis dalam kitab tahrib tazhil al-akidah islamiyah ini tulisan saya Abdullah al-Jibrin terdapat beberapa model ibadah diantaranya melakukan berbagai macam kewajiban dan perkara yang diajarkan yang pada asalnya bukan termasuk dari ibadah kalimat kewajiban dan perkara dianjurkan ini kita tahu dari mana ya ustadi padahal disebutkan di atas asalnya bukan termasuk ibadah dan hukum asal segala sesuatu bukan ibadah adalah mubah mohon penjelasannya di dalam kitab syara'arba'in an-nawawiyah ibnu usayimin saya ibnu usayimin mengatakan diantara fungsi niat itu membedakan antara perkara adat dengan perkara ibadah dan beliau mengatakan adatu ahlil yaqdati ibadatun wa ibadatuh ahlil ghaflati adatun adat kebiasanya orang senantiasa ingat kepada Allah itu bernilai ibadah contohnya tidur tidur itu kan dia perkara mubah wa iru mahtah tetapi dengan niat kita bisa merubah tidur itu menjadi ibadah caranya bagaimana niat tidur itu untuk menjalankan perintah Allah supaya kuat beribadah kemudian berdoa sebelum tidur berwudhu sebelum tidur ya kemudian tidak tengkurap kemudian lagi dia membaca wirid-wirit yang diajarkan oleh nabi kulhu falaknas ayat kursi tiupkan di telapak tangan diusupkan seluruh badan kita maka aktivitas tidur kita itu yang awalnya mahdoh tidak ada anjuran itu menjadi dianjurkan karena ada beberapa sunnah yang menyertainya dan karena kita meniatkan tidur kita itu untuk memperkuat kita melakukan ibadah ada kaedah usul fikir mengatakan ma'lam yatimu al-ma'muru illa bihi fahuwa ma'murun bihi ma'la yatimu al-ma'muru illa bihi fahuwa ma'murun bihi sesuatu yang suatu perintah itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan menjalankan sesuatu tadi maka sesuatu tadi ikut menjadi diperintahkan contoh kita tidak bisa kuat melakukan sholat 5 waktu kecuali kita tidur dulu sholat 5 waktu itu diperintahkan tapi kita tidak bisa kuat melakukan sholat 5 waktu kecuali kalau kita tidur maka tidur itu pun menjadi diperintahkan kalau niatnya ingin melakukan sholat 5 waktu tapi kalau kita tidur, biar apa? biar nanti kalau judi, biar kuat biar kalau ngasut kertu itu, biar bergenggeng, penuh energi, biar kuat duduk, main dadu itu semalam suntuk, saya tak tidur dulu maka tidurnya ini bernilai haram bernilai maksiat tapi tidur yang diniatkan untuk ibadah itu juga bernilai ibadah gitu ya, sehingga perniagaan para ulama itu terletak pada niatnya innamal a'malu bin niat kita merubah aktivitas mubah itu menjadi dianjurkan atau diperintahkan dengan membangun niat tersebut, dan dengan melakukan beberapa sunnah yang menyertai perkara-perkara mubah itu wallahu ta'ala alam biswa sudah? cukup? kalau tidak ada kita cukupkan karena ini hari jumat ya sebentar lagi kita mau melaksanakan ibadah solat jumat insyaallah ini masih ada sisa hadiah gimana nanti baginya dibagi sekarang ya sebutkan enam sisi ibadah kita harus cocok dengan syariah dari keenam ini sebutkan dua silahkan ya tempat dan waktu silahkan pak pak siapa dari mana? pak siapa dari mana? banjar negara terus dua lagi? silahkan jumlah dan sebab mas siapa? oh iya satu itu sama ini sama ini ini banyak banget jadi yang nah satu-satu mas siapa namanya? siapa? hika jika dua lagi? pak ya kacamata apa? tata cara jenis betul sekali terus pertanyaan berikutnya apa ya? saya kok bingung ya kalau ngasih pertanyaan ini kenapa islam itu melarang umatnya memberuntak kepada pemerintahnya? jawabannya angkat tangan kenapa islam itu melarang umatnya memberuntak dan menyebarkan air penguasa? sebabnya apa? ada banyak sebab tadi sebutkan diantaranya silahkan ya akan menyebabkan kemudorotan yang lebih besar karena penguasa yang jahat itu diterangkan Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi penguasa yang jahat itu adalah bentuk hukuman Allah kepada kita kalau kita melihat hukuman Allah jangan ditantang hukuman Allah jangan ditantang kalau kita melihat ayah kita marah jangan ditantang cukup kita nunduk dan merayu ayah kita kalau Allah marah dengan memberikan penguasa yang jahat maka banyak-banyak bertobat banyak-banyak ibadah kalau Allah akan mengganti dengan penguasa yang lebih baik lagi bukan malah menantang hukuman Allah subhanahu wa ta'ala negeri Syam itu ada empat sebutkan lagi tadi ya sudah silahkan Palestina Yudania Libanon Suria benar kasih mas Pak siapa? Ismianto Hijaz itu mana di era sekarang? angkat tangan silahkan lihat kasih satu sama sama ini mas sama ini bentang cepet ente oh sama ini nih ini nih nanti kalau lama-lama swing definisi iman yang non tadi ada lima non ada yang ingat satu saja definisi silahkan iya betul dua itu berarti bapaknya ini ada lagi yang lain? masih ada tiga silahkan oh bukan bukan itu bukan itu definisi iman tasdikun biljanan awil kolbi benar silahkan ada lagi al-imanu khamsununat tasdikun biljanani amalun biljawari benar kasih lagi bintang cepet lagi satu lagi tasdikun biljanani silahkan betul mengikrarkan dengan lisan dengan demikian hadiahnya sudah habis dan saya kalau disuruh nombok saya gak mau juga karena rumah saya jauh ya kalau nombok nanti malah didel duel kita cukupkan pembacaan kitab akidah imam bukhari pada kesempatan siang hari ini semoga bermanfaat mohon maaf jika ada salah kata hal-hal yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih